Kemenangan Indonesia atas Filipina memastikan langkah skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seberapa jauh perjalanan tim Nas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita bahas, Patlalas. 18 tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibagi dalam 3 grup yang diisi masing-masing 6 tim. Sistem yang digunakan adalah kandang dan tandang. Artinya, setiap tim akan memainkan 10 pertandingan dengan 5 laga kandang dan 5 laga tandang. For lovers, 2 tim yang berhasil menjadi juara grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi ketiga dan keempat harus menjalani laga di babak 4 untuk memperoleh 2 tiket tersisa. Posisi 5 dan 6 dipastikan tersingkir dari perburuan tiket Piala Dunia 2026. Dengan format baru ini, tim Nas Indonesia wajib finish di posisi 1 dan 2 untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau minimal finish di posisi 3 dan 4 untuk merebutkan 2 tiket tersisa di putaran keempat. Nah, bagaimana jika tim Nas Indonesia harus menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? For lovers, 6 negara peringkat 3 dan 4 masing-masing grup akan dibagi menjadi 2 grup untuk merebut 2 tiket Piala Dunia 2026. Masing-masing juara grup lolos langsung ke turnamen akbar sepak bola dunia. Sementara posisi kedua dari masing-masing grup akan lanjut ke babak kelima. Sedangkan posisi tiga tersingkir. Bagaimana dengan sistem di putaran kelima? Sport lovers, 2 negara runner-up masing-masing grup di babak 4 akan dipertemukan di putaran kelima. Pemenang babak kelima akan mengikuti playoff antar konfederasi. Pemenang playoff antar konfederasi lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Terima kasih telah menonton!